Halo guys, gue Elium dan welcome to my youtube channel dan di video kali ini gue bakal bahas soal skill, senjata, dan artifak dari si Ayato ya Musbando yang bakal hadir di Genshin 2.6 Oke, selalu masuk konten jangan lupa subscribe agar channel ini sempat berkembang dan jangan lupa like juga karena saya akan membantu algoritma channel ini Oke, kita langsung aja masuk ke dalam konten, let's go ya Oke, kita mulai bahas kakaknya si Ayaka ini ya Kita mulai di rumah tagnya yang namanya Kamisato Art Korobi yang bakal perform 5 tag Untuk detailnya bisa dilihat di layar aja ya By the way, animasinya Ayato sudah ada leaknya Jadi kalian cari ID di Youtube Kalau disini gue gak berani ya karena bisa-bisa ya channel gue akan ador sampe Genshin ya Jadi gue gak berani kasusnya masuk animasi Kayak kalau gambar doang gue berani sih Jadi kalau misalnya animasi kayak gak berani Oke, lanjutkan untuk skillnya yaitu Kamisato Art Joka Dimana Ayato akan meninggalkan Water Illusion dan Ayato Desk ke belakang Dan Ayato akan masuk ke mode Sokai Kanka By the way, Water Illusion ini Town Jadi bakal menarik perhatian musuh dan bakal meledak Kalau durasinya habis atau terkena DMAC Dan ketika meledak bakal memberikan AOE Hydro DMAC Oke, sekarang kita bakal bahas apa itu mode Sokai Kanka ya Jadi dalam mode Sokai Kanka, Ayato bakal memberikan attack yang cepat Jadi mungkin attack speednya bakal naik di mode ini ya Dan normal attack Ayato bakal di confirm jadi AOE Hydro DMAC Dan ketika Ayato memberikan DMAC dalam mode ini Ayato bakal mendapatkan wave class effect yang meningkatkan DMAC dari Ayato berdasarkan max HP dari Ayato ya Efeknya dapat ditumpuk 4 stack dan 1 stack bisa didapatkan setiap Ayato DMAC musuh dalam mode ini ya Dan efeknya bakal hilang ketika mode Sokai Kanka ini berakhir Dalam mode ini juga, Ayato punya resistance terhadap interruption bakal meningkat Dan dalam mode ini, Ayato gak bisa menggunakan charge dan plunge attack Jadi cuma normal attack aja ya Sokai Kanka ini bakal hilang kalau ganti karakter, jadi jangan diganti Dan menggunakan MT skillnya lagi bakal mengakhiri mode Sokai Kanka Jadi mungkin bakal reset durasinya ya Ya walaupun gue gak tau ya bagaimana caranya dia bisa pake MT skillnya lagi Karena cooldownnya itu 20 detik, jadi gue gak tau bagaimana dia bisa reduce cooldown 20 detik ya Ya akhirnya aja ya, pas release nanti Terus cooldown MT skillnya bakal berkurang kalau ada nerdy party member yang memberikan normal attack ke musuh Mungkin kan bikin bisa pake cara ini ya, untuk bisa pake MT skillnya lagi Cuma kan kalau ganti karakter ya, mode Sokai Kanka-nya kan hilang, jadi gak bisa Mungkin bisa kalau kalian main co-op ya Nah itu sih Oke ini untuk presentasi DMAC-nya, pokoknya kalau kalian mau lihat ya Lanjut ke MTB-nya yang namanya Kamisato Arsuyu Dimana kalau kalian lihat animasinya itu, Blue Water Blade ini kayak hujan Dan ada kembang-kembang yang meledak-ledak gitu lah Dan DMAC-nya ini AOE, jadi area Dan pastinya kasih Hydro DMAC ya, kalau kasih Gio DMAC itu Zhongli ya, bukan Ayato Dan attack speed karakter meningkat, tapi tidak termasuk Ayato Jadi karakter lain meningkat attack speednya, tapi Ayato-nya gak meningkat Oke, sekarang kita masuk ke passive talentnya Ayato ya Yang pertama adalah Kamisato Arsuyu Taki Joho Dimana ketika Ayato menggunakan intel skill, dia akan langsung mendapatkan 2 wave class stack Dan ketika Water Illusionnya meledak karena dia serang Ayato bakal dapat wave class effect yang setelah dengan stack yang maksimal Jadi misalnya maksimal stack itu 4, dan 1 stack itu dapat 1% Jadi ketika kondisi ini terjadi, Ayato bakal dapat 4% ya Oke, jadi efek stack yang maksimal Util talent yang kedua adalah Kamisato Art Cut Susui Senkoku Dimana DMAC mental burst Ayato meningkat 3% berdasarkan maksimal HP dari Ayato Akhir utili talent yang namanya Ini Kamisato semua ya skillnya Yang namanya Kamisato Art Daily Cooking Jadi ketika Ayato membuat makanan dan perfect Ada 18% bakal dapat dish yang sama, cuma suspicious Jadi kayak si Huto punya skill ya Lanjut ke senjata Ayato yang namanya Hera Tutsuki Shiro Futsu Yang second statnya itu adalah ketika RAM Dan skillnya mendapatkan 12% semua MTA DMAC bonus Dan ketika nama attack nerby party member mengenai musuh Maka karakter yang memakai senjata ini bakal dapat 1 stack wave spike Yang bisa ditumpuk 5 stack ya Efek ini cuma bisa diterigger setiap 0,3 detik Jadi ketika karakter yang pakai senjata ini pakai MTA skill Maka semua stack wave spike bakal dikonsumsi dan mendapatkan efek Ripping UPF Fall Yang efeknya setiap stack wave stack yang dikonsumsi bakal meningkat normal attack DMAC sebesar 8% selama 8 detik Jadi kalau ada 5 stack dikonsumsi bakal dapat 40% ya Jadi menurut gue OP sih Dapat crit care rate dan dapat attack percent juga Oke, lanjut ke 2 artifact yang bakal rilis di 2.6 ya Yaitu Equest of an Overring dan Vermillion Her After Kita mulai dari Equest of an Overring Yang efek 2 setnya itu dapat 18% attack Dan 4 setnya Normal attack ada 36% pulang untuk mendapatkan buff Yang meningkatkan DMAC normal attack sebesar 60% dari attack By the way ini bisa ditrigger setiap 0,3 detik Dan buffnya akan hilang 0,05 detik setelah normal attack selanjutnya memberikan DMAC Dan jika normal attack tidak mendapatkan buff dari pulangnya 36% itu Maka normal attack selanjutnya 20% lebih mungkin untuk mendapatkan buffnya Artifact selanjutnya adalah Vermillion Her After Yang efek 2 setnya itu sama kayak yang sebelumnya Yaitu 18% attack Dan 4 setnya itu ketika menggunakan metal burst Karakter bakal dapat buff yang meningkatkan attack mereka sebesar 8% selama 16 detik Dan ketika karakter kehilangan HP Maka attack mereka bakal meningkat lagi sebesar 10% Dan peringkatkan ini dapat terjadi 1 kali setiap 0,8 tick Dan maksimalnya 4 stack Jadi ini kayaknya artifact buat Xiao deh Karena Xiao itu kalau burst dia bakal kehilangan HP ya Jadi ya kayaknya ini artifact buat Xiao sih Oke itu aja dari gue soal Ayato dan artifact yang ada di 2.6 nanti ya Menurut kalian Ayato ini gimana? Apakah dia OP atau enggak? Ya bisa komen di bawah ya Oke jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten yang gue bikin Dan jangan lupa like juga karena saya akan membantu Algebra channel ini Oke ini dari gue, thank you for watching See you guys next video Stay healthy dan stay safe I love you guys Bye bye